Seorang warga Dusun Candi, Desa Sukorendok, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur, menemukan situs berupa candi di tempat pemakaman umum desa setempat. Saat ini, Balai Pelestarian Jagar Budaya atau BPCB Jawa Timur, sudah turun ke lapangan untuk melakukan pergelitian guna mengetahui jejak peninggalan kerajaan mana warisan leluhur tersebut. Keberadanya temuan situs candi ini membuat warga pendasaran. Warga berdatangan ingin melihat situs perubakala di Desa Sukorendok, hal itu seperti yang terlihat selasa pagi tadi. Menurut Rahmin, curug kuncin sekaligus petugas kebersihan makam Desa Sukorendok, pihaknya menemukan candi tersebut saat melakukan kerja bakti bersih-bersih rutin bersama warga. Saat menyambuhnya dikejutkan gundukan tanah, karena penasaran Rahmin bersama warga kemudian menggali gundukan tanah setinggi satu meter itu, ternyata ditemukan tumpukan batu berbentuk segi empadan arca. Penggalian pun dilajut hingga ditemukan sejumlah relief dengan ukiran pahat yang masih terlihat asli. Selain itu, warga juga menemukan sejumlah arca yang masih utuh, serta beberapa bekas potubara ukiran yang diduga bekas dinding bangunan candi. Awalnya ini saya mau perbaikan bersih-bersih, karena di sini setiap dua tahun kan dipakai selamatan. Jadi biar orang-orang itu enak tempatnya gitu. Ya, saya pedasi semua itu. Gak tahunya kok ini kemarin itu kok setelah itu ngundukin lho. Terus saya ratakan sekali kok ini mau candi ini lho. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Antri Wahyudi juga sempat meninjau ke lokasi penemuan candi. Ia meminta warga menghentikan seputara penggalian sampai ada petunjuk lebih lanjut dari tim jagar budaya. Orang satu ya dengan temuan candi yang ditemukan di Dusun Candi, Desa Skorno, Kecamatan Rigen, yang pasti harus diamankan. Makanya kami juga terima kasih sama Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kasun juga ini yang hadir, dari Porkom BIMK, berikut juga pemerintahan desa, ikut bersama-sama jaga. Karena kita sudah lapor ke BPJP, kemarin BPJP sudah datang sama Dinas Kebudayaan ya, cuman hari ini kan masyarakat penasarannya tinggi. Penasaran tinggi, takutnya nanti masyarakat akan gali sendiri. Itu yang terjadi. Sedangkan Ketua Tim Arkeolog BPJP Cotimur, M. Andi Said, mengatakan pihaknya harus melakukan eksavasi untuk memastikan situs purbakala berupa candi itu peninggalan dari kerajaan mana. Ini candi, Pak. Sudah jelas ini candi. Jadi dari beberapa bagian dari batunya, kita lihat, relik-relik yang terbaik itu jelas menunjukkan candi. Hanya untuk menyebutkan dia dari masa kerajaan apa, kita masih perlu membuktikan dulu. Pembuktiannya dengan apa, Pak? Ya, dengan melalui eksavasi kita, kita bisa mengidentifikasi ini ragam biasnya masa Majapahit, Kadiri, atau Singosari gitu kan. Siap. Nah, kita lihat dulu semuanya, baru kita bisa menjelaskan. Oke, Pak, dengan Pak siapa, Pak? Pak Said. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan saat ini, Arca sudah dievakuasi ke tempat lebih aman. Pasalnya, warga terus berdatangan ingin melihat temuan-temuan candi dan Arca tersebut. Terima kasih telah menonton!